Pertugas pemadam kebakaran dari berbagai yayasan pemadam kebakaran di Pontianak tampak berjibaku dengan kobaran api. Untuk memadamkan api yang membakar 2 unit rumah di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Bansir Laut Pontianak Tenggara. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 16 Rabu sore ini menyebabkan 2 unit rumah hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga kuat adalah korsleting listrik. Sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Kejadian berawal dari pemilik rumah yang saat itu sedang beristirahat. Tiba-tiba saja api muncul dari arah salah satu kamar yang dengan cepat kian membesar. Dari rumah lagi sedang beristirahat. Ya setahun sambil ngopi gitu loh. Katanya nanti itu bilang, eh lampu mati gitu loh ya. Gitu lampu mati, lampu mati gitu kan. Eh kita 5 menit, tak sampai 5 menit. Anak saya itu oke. Pak api, api, api yang di atas. Yaudah, rupanya sudah terbakar di atas. Oh berarti tadi sempat terjadi mati lampu? Iya, sempat terjadi mati lampu. Sang pemilik terlihat shock melihat api yang terus membakar rumah beserta isinya. Sementara tim pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan akses jalur menuju lokasi kejadian. Lantaran jalan yang sempit dan padat, kendaraan berlalu lintas. Namun akhirnya api dapat dikuasai kurang dari satu jam. Bagus Suhanda, Kompas TV, Pontianak.